Tauhid Channel Barang siapa yang memiliki hewan kurban yang akan dia sembelih Maka apabila hilal satu Zul Hijah sudah nampak Maka janganlah dia mengambil sedikitpun dari kukunya ataupun rambutnya Sampai hewan kurbannya disembelih Ada pun hikmahnya apa? Yang pertama ini menunjukkan keadilan Allah Artinya diserikatkan orang yang berkurban dengan orang yang haji Kemudian diantara yang perlu diketahui Ini bukan syarat sahnya kurban Artinya kalau ada orang yang berkurban tapi dia motong kuku dan motong rambut Kurbannya tetap sah Hanya saja dia berdosa karena melanggar larangan ini Yang perlu diketahui pula terkait dengan masalah ini Yang berlaku larangan potong rambut, potong kuku Hanyalah sohibul kurban Bukan keluarganya juga Jadi tidak perlu Mukorrib ini berkata kepada istrinya, anggota keluarganya Bahwa saya akan berkurban Maka kalian jangan potong kuku dan potong rambut Tidak demikian Jadi yang berlaku larangan ini hanya Mukorrib Sohibul kurbannya saja bukan pada keluarganya Demikian Wallahualam Terima kasih telah menonton!